Kok di B ada loh program tugas belajar, nanti bisa di dalam dan di luar negeri secara gratis, tuition free CPM itu jurusannya sebenarnya udah ditentukan apa saja Tapi tenang aja teman-teman semua, bukan cuma ekonomi doang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan sore Sobat-sobat rupiah dimanapun anda berada Kembali lagi bersama kami berdua Saya Adam Kris Dan saya Dewo Beifes Kita duo rembes Duo rembes Kembali lagi untuk memandu sebuah acara dari Bank Indonesia Jawa Timur yaitu podcast Bijat Bijati berimanan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini ada yang beda kali ini mas Dewo Kita sesuanya beda ini Dimana ini ya? Dimana kita mas? Kita berada di planet Mars kebetulan Planet Mars Duh itu yang judulnya upstairs di Dewo Jadi kita berada di studio musik Bank Indonesia Jawa Timur Nah di BI Jawa Tim ini kita punya studio musik Punya studio foto Ada tempat PS juga Dan ada gym Kita bisa main gym Jadi kita bisa tidur di gym Tempat gym kita buat tempat tidur Tidur Oke Parkiran Parkiran pasti Mungkin dia pasiennya Jadi bukan parkir kan Kita gak tau kan Parkiran pasti dong Parkiran ada Pasti Kalau merenang ya gak ada Tandun ada Tandun ada Tandun ada Tapi Jangan dibawa tenang Gitu Oke Pasti menarik sekali Kalau kemarin Ada banyak sentingan-sentingan ya Gimana sih cara masuk VH nya? Gimana? Bericu nya gitu langsung ya? Bericu Bericu Kita langsung aja Kita langsung aja Jadi dijelasin dulu Ini episode keberapa? Oh iya Sorry sorry Ini episode kita yang ke Tiga Setelah 2 episode lalu Di tempat yang berbeda Nah sekarang kita Pakai tempat yang baru Biar lebih fresh Biar lebih fresh Biar lebih Ngeliatnya juga eye catching Eye catching Oke Kita ini memang original banget Gak sama kayak yang youtuber yang gitu loh Youtube yang lain Yang V nya banyak Jadi karena Mungkin Setelah ngeliat ini Banyak masyarakat Sobat rupiah yang kipu Terutama adik-adik mahasiswa nih Gimana sih caranya Biar bisa jadi pegawai Bank Indonesia Nah Nah itu Di khusus untuk episode kali ini Kita mau mengulik Mengulik Gimana caranya masuk Di Bank Indonesia Padahal gampang Tinggal pesan ojol Kita Arahkan ke Jalan Palawan 105 Masuk dong Masuk aja dong Masuk aja dong Tidak terbaftar sebagai pegawai dong Intinya masuk 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 Bener Bener banget Masuk Jadi semua orang bisa masuk ya Bisa Semua orang bisa masuk di Bank Indonesia Tinggal pesan ojol Atau datang sendiri Datang sendiri Bisa Tapi kan pengennya jadi pegawai Pak Oh halah jadi pegawai Mas kewop inggras ya kan Siapa sahab Chris Iya Ya makanya Chris John kan kepanjangannya Chris John Kota Walah Petinju dong Atau bakat Bu Chris Enggak ada Enggak ada Enggak ada Penyesambel ya 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 Ya itu gimana caranya jadi pegawai Bank Indonesia Ya kebetulan kita sudah Manggil narsum yang kompeten Di bidangnya Mereka berdua ini sudah Berkali-kali loss di Bank Indonesia Fresh graduate Pegawai yang baru masuk Baru masuk nih Fresh banget Baru tadi Baru tadi masuk Masuk kita comot Masih temputi dia Masih temputi SKLnya aja belum keluar Langsung aja kita Sembut narsum kita Kedua orang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng Oh cantik dan ganteng Langsung kita Silahkan masuk Masih temputi Masih temputi Kamar saja Masih temputi Saya dulu ke kamera dong Apa keluar Wah kita keluar Hahaha Ya masuk semua Oke Udah in frame semua kita Udah in frame semua udah oke ya Oke Jadi kali ini Bersama kita berdua Berempat Oh iya Berempat Ada kedua mempelai Kedua mempelai Ini termasuk pasangan yang baru juga Baru ini bukan pasangan kita gak boleh sesama pakai gak boleh menikah sayang sekali ya apalagi sesama jenis belum legal kita gak tau kedepannya bagaimana jadi mungkin langsung diperkenalkan saja dari yang yang cantik dulu masya Allah oke jadi salam kenal semua masada mas Dewo nama aku Ramda dari Bank Indonesia Jawa Timur masuk di BI nya tahun 2019 sekarang ada di BI Jatim bagian ngurusin kebijakan ekonomi keuangan ngeri ngeri kebijakan ekonomi keuangan juga di daerah jadi judulnya sudah bikin kita musik serem 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 jadi orang yang masuk di harus bijak Mas ya iya kurang lebih lah dan harus punya uang pas Ramda sendiri ini waktu masuk jadi PGBI masuk jalur PCPM PCPM itu singkatannya penerimaan calon program calon program yang muda makanya yang keterima muda-muda kalau yang muda umur 40-50 ya jangan berharap gimana, oh bisa ada ekonur khusus maksimal umur gini terus dari dulu kuliah jurusan apa mas Ramda? kebetulan dulu kuliahnya jurusan teknik industri dari UI tapi S2 nya S1 nya teknik mesin oh teknik mesin S2 kita yang baru SMP gak boleh banyak-banyak jadi mungkin bisa dibuat sebagai gambaran teman-teman untuk mempermudah anda masuk ke Bank Indonesia adalah dengan mengambil S2 oh gak juga nah ini kita juga ada dua contoh ada yang S2 terus ada yang S1 nah sebelah kanan saya ini ada Mbak Cantik maupun narsis dari tadi ngapain dada-dada terus ngapain Lalu aku masih nyata dan gak bahwanya pengen dada-dada Oh diwawanya media friendly ok perkenalkan kalau semuanya perkenalkan aku Ria aku dari PCPM 35 masuknya tahun 2020 2020 rekrutmennya, terus mendidikan 2021 baru masuk di awal tahun 2022 ini, penempatan pertama langsung di kantor perwakilan Bang Indonesia Jawa Timur Jauh dari rumah berarti Mbak ya? Wah dekat sekali Jadi Mbak Rian ini masuk PCPN jalur COVID ya lho Jalur COVID, iya, semuanya online Semuanya online Literal dari awal masuk sampai diangkat pun itu online Jadi nggak menutup kemungkinan kita, meskipun ada COVID-19, BI tetap masih mencari, membuka rekrutmen Oke, barinya dulu kuliah diantar siapa? Enggak, enggak, enggak Gimana, gimana? Kuliahnya diantar siapa? Aku kira beneran diantar siapa? Oh enggak Dulu kuliah jurusan matematika di UNER Oh UNER S1 S2 Belum Jadi untuk teman-teman UNER jurusan matematika, waduh Bisa dong kita, bisa join ke BI Ikut rekrutmennya BI di BCPN juga Keren Keren Kuat pokoknya Malu Kuat malu Kuat nggak makan Kuat makan juga Gitu Oke Kan ini Mbak Ria sama Mas Ramdan ini dulu masuk jalur PCPM nih Tau infonya ada rekrutmen PCPM di BI itu dari mana? Kalau aku, ini aku dulu ya Kalau aku kebetulan dari jalur kampus hiring Jadi di alkatanku, itu ada 2 jalur kampus hiring sama open recruitment Jadi kalau kampus hiring ada 11 Universitas Negeri di Indonesia Yang emang ngerekrut internal dulu di kampusnya Kemudian mengirimkan perwakilan itu ke Bank Indonesia gitu Oh, dan kebetulan dari UNER itu yang keterima? Yang keterima di jalur kampus hiring ya? Ada 6 waktu apa? Oh, termasuk 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 6 orang terbaik pilihan di Bank Indonesia Di kampus-kampus pilihan Sering Orang pilihan yang terpilih Orang yang terbiasa terbiasa Berarti kerjanya banyak ya Jadi kampus hiring sama umur rekrutmen Amur rekrutmen itu yang untuk umum ya? Untuk umum Oh, oke Terserah ada yang terbiasa Itu berapa orang yang diterima Pak? Satu angkatan PCPM 35 ya? Ya, kalau aku PCPM 35 ada 177 orang Oh, 177 orang Oke Kalau Mas Ramda sendiri Maksudnya Lewat Baca koran atau gimana? Baca koran Ada lowongan nih Lalu 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 Jadi Kalau Aku dulu kan Kebetulan tahun 2018 Rekrutmennya ya Rekrutmennya tahun 2018 Waktu itu Dari WAGC Alhamdulillah udah ada WhatsApp waktu itu Di WhatsApp langsung sama BI? Oh iya kita masuk tahun 88 Kita tau pak Ada di grup angkatan gitu ya Ada di grup angkatan, ada info, rekrutmen, BCPM Nah jadi beda dengan Ria kalau yang ngapus hiring Nah aku yang dari jalur umum Jalur umum nih Jadi jalur umum Kebelian waktu itu, karena waktu pas habis lulus Aku juga pas masih kerja Jadi kan dulu kuliah sambil kerja Oh udah kerja Sebelum di BI Buka bengkel ya waktu ya Teknik mesin kan dibuka bengkel Iya 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 Lalu dibengkel Belas Iya gitu lah Bengkel pesawat gitu ya Wih Bengkelnya bengkel pesawat Harum Tapi mereka pesawatnya kenal paut brong ya Nah jadi Apa namanya Em 2018 Itu ada pengumuman itu seleksinya Waktu itu di Jakarta Jadi ikut gelombang yang Jakarta Oh Nah jadi kan ada di berbagai kota ya Surabaya Mana-mana Waktu itu Dan waktu itu Bulan ikutnya Jakarta Dan itu seleksinya mungkin sekitar Berapa ya Lima bulan kali waktu itu Oh Kan baria itu setahun ya Setahun ya Seleksinya juga sama Ya kan Sekituan kan Terus ya di umuminnya Awal tahun 2019 Oh Di angkat Keterima 2019 berarti ya Keterima 2019 Masuk awal itu Februari 2019 Oh Oke Di sini juga kan OJT ya Ya kebetulan Kebetulan masuk Habis pendidikan OJT di Jawa Timur Penempatan di Jawa Timur Mana OJT Timur Ringis-ringis wadulannya itu Enggak sih memang persiapan Oke Jadi Kalo Mbak Ria sama Mas Ramda sendiri Dulu Waktu ngelamar Ini kan ngelamar nih kan Istilahnya ngelamar kira-kira Jawa CPM Itu ada Berapa tahapan Kita harus Koprol dulu Sebelumnya kita tanya dulu nih Sebelumnya kan Mas Ramda udah pernah kerja Mbak Ria juga udah pernah kerja belum Aku fresh graduate sih Fresh graduate banget berarti ya Fresh graduate banget Terus kalo Terus kalo Pertanyaan buat Mas Ramda Kalo dibandingkan dengan Recruitment-recruitment yang lain nih Recruitment BI gimana Mas? Oke Jadi yang pertama sih Recruitment BI Memang Kalo dari prosesnya Panjang ya Agak panjang Kalo menurutku pribadi ya Dibandingkan seleksi perusahaan Yang mungkin 1-2 bulan gitu Ini seleksinya bisa sampai 5-6 bulan Tapi memang masuk akal sih Karena Yang ikut lumayan banyak Oke Seluruh Indonesia ya Iya Seluruh Indonesia di Jakarta Jadi kalo pas Gak salah ya Pas angkatanku tuh Yang Keterima eh Yang daftar itu Sekitar 140 ribu Se-Indonesia 140 ribu Yang keterima cuma 160 160 160 Orang Jadi mungkin 0,01% Nah tapi itu tips yang pertama adalah Jangan terintimidasi Wah Jangan terintimidasi Jangan terintimidasi Jadi Jangan terintimidasi Jangan terintimidasi Jangan terintimidasi Jangan terintimidasi Seperti Jangan terintimidasi Dan standar ada TPA, bahasa Inggris TPA ini apa? Ngaji TPA ini potensi pengaji Tambah dirikan angkuran ya? Iya, ini di tes jus 30 Apa enggak jus 30 Eh sambung ayat, sambung ayat gitu Jadi TPA ini tes potensi agademi Kemudian ada bahasa Inggris Ada psikotest Kemudian ada kebang sentralan Dan ada interview juga Ada interview Tapi mungkin Ada kayaknya Tahun-tahun sesudahnya 2020 2021 kayaknya ada beberapa tambahan Tahapan Mungkin Ria yang bisa lebih Tambahannya apa ini? Tambahannya lari atau harus berenang Atau gimana enggak? Harus menulis novel atau gimana? Kalau aku dulu karena memang Ini ya kampus hiring Jadi tahapannya itu memang lebih singkat Daripada yang open recruitment di jaman aku Oh gitu Oh beda? Beda, beda Karena screening awalnya Itu emang beda Jadi terkait dengan IPK Kemudian ada beasiswa Terus harus ada sertifikasi lomba gitu Jadi yang di awal itu screeningnya udah ketat Jadi nextnya Tahapannya lebih singkat Bukan gampang juga ya Lebih singkat daripada yang Lebih singkat betul Gampang juga Sulit dong Kalau IPK sendiri? Kenapa? Kalau IPK persyaratannya Untuk yang MIPA di atas 3,25 Kalau yang non non MIPA itu di atas 3,5 Kalau yang kampus hiring Non MIPA di atas 3,5 Kalau itu kalau yang kampus hiring Kalau yang non-regumen di atas 3 Di atas 3 All jurusan All jurusan, all university All university Jadi yang kuliah Yang bukan kampus-kampus Non hiring masih bisa Tidak kesempatan untuk Non negeri Masih bisa join ke Bank Indonesia juga Ini satu contohnya sayang Dulu kan, dulu tidak negeri Dulu tidak negeri, sekarang jadi negeri Gitu Terus kita pajak yukar dulu Ini lah, profesional seperti ini Nah kalau menurut Mas Ramda sendiri nih Tahapan yang paling sulit apa? Kalau tahapan yang paling sulit sih Kayaknya Apa ya Sebenernya Tidak ada yang Tahapan yang terlalu sulit gitu Kalau menurutku pribadi ya Cuman Pada dasarnya kita harus persiapan Misalnya kalau Kayak tes ke Bank Sentralan gitu kan Nah itu kan Yang ditanyakan ya Berarti ya terkait Bank Sentral Nah Kalau terkait Bank Sentral Berarti kan tentu Bank Sentral Indonesia kan Bukan Bank Sentral yang lain kan Nah Jadi Triknya Triknya gimana Kalau pas tes ke Bank Sentralan Berarti ya kita harus banyak buka website BI Nah Disitu ada semua Saya ya Jamin disitu ada semua Untuk tes ke Bank Sentralan Nah terus Kalau kayak TPA Psikotest yang mungkin standar ya Seperti itu Yang terakhir sih Kalau interview Nah Interview ini yang mungkin Menurut saya sih paling tricky Triknya adalah Karena Kita harus bisa Menjual diri Menjual diri dalam art Positif ya Ya dalam arti positif Dan kita harus menunjukkan Kita memang pengen masuk ke BI Nah menunjukkan kita pengen masuk ke BI Berarti kan Tentu harus ada persiapan juga kan Nah itu jadi Jadi Kuncinya disitu Gimana kita mampu mempersiapkan Kita menjual diri Tanpa terlalu terlihat Hard selling Ya hard selling gitu lah Hard selling lah ya Kalau Mbak Ria sendiri Kalau aku tahapan yang paling sulit ya Sama sih kayak Mas Ramda Sebenernya gak ada tahapan yang paling sulit Cuman Kita harus Menyiapkan dengan matang ya Tiap tahapan Meskipun Itu Tes kesehatan Ini kan terlihat mudah ya Tapi Iya terlihat mudah Cuman cek kesehatan kita Iya Padahal Sebenernya teman-teman kita itu Juga banyak yang gugur di tes kesehatan Iya Bener 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 Waktu Mbak Ria tes kesehatan Ada apa Persiapan gitu gak Kalau lari-lari dulu Atau Apa Jogging Jogging Berkuda Gak ya Gak sampe gitu Gak sampe berkuda ya Gak sampe berkuda dong Triathlon 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 gak capek dong Kalau aku dulu Sebenernya kita Awal itu harus mengenal Kesehatan Mengenal diri kita sih Kalau kan Anemia ya Tekanan darah rendah Jadi gimana caranya nanti Waktu hari tes kesehatan Itu Darahku bisa normal gitu Jadi Aku harus makan yang teratur Tidak boleh telat Dianterin doi Dianterin doi Dibetkan kan Hihi Kalau dipancingin suka ini Siap 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 Ya Terus abis itu Ini boleh nyebut Merah gak ya Boleh Boleh Minum susu beruang itu Yang ada naganya Yang ada naganya Susu beruang Yang ada naganya Yang berasal dari sapi Yang berasal dari sapi Nggak ada yang tahu kan itu dari beruang gitu Terus abis itu Terus jogging sih tiap pagi Itu salah satu tips and trick Susu beruang itu mengaruh banget nih Saya dulu juga sebelum Kesehatan masuk APRI Masuk BI Minta susu beruang juga Apri Apri lagi bukan TNI Lawas Lawas Apri Nggak apa Mbak kalau ketawa Kita pilih aja Nggak ada penilaian Nggak ada penilaian Kalau apa Mas Ramda tadi kan bilang Taunya ada Lawangan BCPMDB itu lewat Grup Whatsapp Apakah ada komunitas yang Pengen daftar buat sharing informasi gitu Dimana? Kalau seperti Mas Ramda tadi bilang Yang didapat Di Whatsapp Group nih Infonya ada BI Buka lawangan Kalau dulu tuh Karena kayak Whatsapp Group mungkin masih dikit ya Jadi Dulu tuh banyak discussnya misalnya Ada misalnya kita mau daftar BI gitu kan Biasanya kita nyarinya tuh zaman dulu tuh masih di Kaskus Jadi Itu Itu Kita dulu Kayak Belajar Entriknya di Kaskus Nah tapi Sekarang karena udah banyak sosmed ya Nah Apalagi kalau kita pengen tahu Itu Tentu Semua informasi rekrutmen Akan ada di Instagramnya Bank Indonesia Nah Itu yang pasti Terus Biasanya juga BI Jatim kan juga akan melanjutkan Informasi rekrutmen Rikus biasanya Jadi sekarang Kalau Instagram pasti akan selalu up gitu Bahannya bukan Karena keterjadian informasi juga mudah ya Aksesnya ya Semua orang juga bisa bisa akses Kalau untuk yang grup-grup tips Trick dan sharing-sharing mungkin Bisa ntar telegram-telegram gitu juga Biasanya akan sekarang udah akan banyak sih Dari teman-teman seangkatan gitu ntar Bikin aja grup ntar saling-saling membantu Nah Jadi waktu itu kan Zaman covid nih pasti kan Gak ada tatap muka kan Pasti lewat online semua kan Benar-benar Kesehatan juga online mbak ya? Enggak lah Kau sehat sih pak Oh iya sehat Oh iya Oh iya bagus Ini rup apa ini? Ini berapa ini? Gimana tadi? Gimana kan? Dari-dari Dari-dari Itu tadi lho waktu Apa Dari-dua puluh di depan Pasti Rekrutnya Lewat online semua Betul-betul Nah itu Gimana? Info-infonya Aku Kalo waktu itu sama juga ada di telegram Sebelumnya di telegram? Di telegram Jadi itu Gak tau Out of nowhere Tiba-tiba kita di invite gitu ya Oh gitu Jadi mungkin ada satu PIC di masing-masing kampus gitu ya Oh Yang collect Teman-teman Yang dari kampusnya masing-masing Untuk masuk di suatu grup telegram itu gitu Untuk sharing-sharing informasi Gitu-gitu sih Terkait dengan tahap selanjutnya Atau Soal-soal yang Kira-kira akan keluar Kisi-kisi Meskipun Gak akan keluar juga Gitu Meskipun gak akan keluar juga Gitu Nah Ada yang menarik nih Kan Kalo orang-orang ngeliat Be itu kan Orangnya serius-serius ya Waduh kayak kita gini Serius banget Serius banget Enggak nih Yang pasti kan waktu itu tau Pernah wancara pasti serius ya Iya Itu ada tips gak Untuk biar bisa Kan Kalo Seperti yang paling baik Jadi Momo itu kan Tahapan wawancara nih ya Ada tips gak Untuk Melewati tahapan wawancara tersebut itu Aku kan Boleh Boleh Jawabannya juga boleh Si nanti yang jawab juga boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau pas interview ya Jadi Ada Kayaknya ada dua ya Terbagi jadi dua Jadi Yang pertama adalah terkait Kompeten knowledge kita Tentang kebangsaan terhadap itu sendiri Jadi kita memang harus Paham ya BI itu Apa Kayak gitu Dan apakah itu terikat dengan Kan itu waktu itu ada pilihan Apa Satker ya Ini sih Job family kayak gitu ya Job family Ada DPU Bumas Bidang hukum gitu Kalau gak salah sih Pertanyaannya tetap terkait In general sih ya Jadi Apa namanya Waktu itu Pertanyaannya tetap terkait umum aja Bank central in general gitu kan Tapi memang suatu ketika Bisa ada pendalaman-pendalaman Ke job family yang kita pilih Kalau waktu itu memang saya milihnya Moneter ya Moneter Jadi Tapi gak tau ya kalau sekarang mungkin Udah gak ada kali ya Terakhir ada gak ya Tidak ada job family Tidak ada ya Tidak ada job family Nah jadi mungkin akan lebih general aja sih Kalau dulu mas Mas dulu ditanyain Kayak suku bunga gitu-gitu Cuman Itu sebenarnya cuma ingin Menggali aja Seberapa besar Keinginan keinginan kita untuk masuk Gitu Udah belajar belum nih anaknya Itu ya Jadi yang pertama Teknik knowledge Kita tentang Bank central BI khususnya Nah yang kedua Adalah terkait personality Nah ini yang kita akan Sangat sulit untuk Membohongi interviewer ya Ya Nah itu jadi kita harus Jadi diri sendiri aja gitu Tapi tampilkan yang Hal-hal yang positif dari kita Ya memang betulan positif ya Jadi yang dibuat-buat Kalaupun negatif Kita harus sudah punya solusinya Betul Betul Nah yang interview itu Langsung dari Orang-orang BI Langsung Orang-orang BI Dari pejabat-pejabat BI Direktur ke atas gitu Nah Direktur cuy Jadi Ya be yourself lah Tapi memang Kita harus Melihat juga Seperti apa yang mau kita tampilkan Itu juga harus Terukur lah Istilahnya gitu Ada SWUT nya lah Setelahnya Iya iya Strength, weakness gitu-gitu lah Kita harus tahu itu Tahu Anda Tahu SWUT SWUT apa? Film itu kan? Film itu kan? Oke SWUT Oke Adam Chris Tadi kan Mas Ramda kan udah bilang nih Sebelum di BI Mas Ramda juga udah pernah kerja Nah Kenapa kok Malah keluar dari tempat kerja Asalnya malah Di BI sekarang Apalagi pengkel pesawat kan Markir pesawat dulu kan Pengkel pesawat Sekarang kok malah Malah kerja di BI Di BI yang moneter Inflasi dan sebagainya Tujuannya apa? Kenapa kok Malah memilih BI Daripada yang lain gitu Daripada pengkel pesawatnya itu kan Iya Iya Jadi Kenapa kok Memilih BI ya Jadi kan Ya tentu kita sebagai Profesional gitu ya Kita sebagai Profesional kan tentu pengen yang Ada pengembangan diri Ya kan Kemudian juga Untuk Masa depan keluarga Masa depan kita sendiri juga Kan kita tentu kan Sebagai profesional kan Pasti punya preferensi kan Ingin yang lebih baik gitu kan Dan ya Alhamdulillah lah Kalau di BI ini Ya fasilitas-fasilitasnya Kalau yang kita dapat dari kerjaan Alhamdulillah lah Ya mungkin Sebelas-dubelas gitu katakanlah Dengan yang lain Tapi yang ternyata Cukup Membedakan juga Dari BI Yang dan ini Yang bikin spesial Yang bikin spesial Yang cukup bagus juga sih Terkait Budaya kerja ya Di BI ini Yang saya rasakan Itu memang Berbeda dengan sebelumnya Berbeda dengan pengkel yang tadi tuh ya Berbeda Berbeda dengan pengkel Jadi culture nya ini Memang Hard work ya Kalau disini memang kita Tetap Harus itu tutup kerja keras Tapi Nah kita juga masih Tetap punya kesempatan Untuk Menyalurkan Hobi Menyalurkan apa yang kita suka Itu masih bisa Di BI kan ada banyak Istilahnya Extrakulikuler Extrakulikuler Ada olahraga Seni Ada komunitas Sepeda juga Komunitas sepeda Mancing juga ada Mancing? Mancing ada Keributan Mancing komunitas sepeda untuk bersepeda Oh Komunitas sepeda untuk bersepeda Komunitas mancing Ada pecinta sugar glider juga Gak ada Belum ada ya Belum Jadi gitu Tapi passion nya Mas Ramdar sendiri Emang Istilahnya di dunia perbankan Atau moneter gini Emang ya? Ehm Dulu karena sebelumnya Di area bisnis strategi ya Jadi Kayaknya memang Dari yang sebelumnya Mikro gitu Korporasi terus naik ke makro Ternyata ya memang Ada kecocokan sih Oh Inline lah Ini tempat kerja aku yang bener Itu aslinya di sini Iya Nah Mengenai fasilitas nih Kalau dibandingkan sama yang penggal dulu Fasilitas di sini lebih baik atau Gak bisa lebih baik ya Menurut Mas Ramdar lebih baik atau gimana? Ya kalau fasilitas sebenarnya kurang lebih sama lah ya Maksudnya tiap perusahaan pasti punya Atau instansi punya Keunggulan dan kekurangannya dimana gitu kan Tinggal kita Melihatnya dan bagaimana kita bersyukur Tapi juga ada satu fasilitas yang Mungkin akan sangat Agak berbeda lah dengan instansi lain Mungkin terkait sekolahnya ya Oh Sekolahnya kenapa emang Iya program tugas belajar Oh jadi Peluang kita Kesempatan kita untuk Bisa lanjut sekolah Di luar negeri gitu khususnya Dalam negeri dan luar negeri juga Ini Kayaknya kalau di BI Terbuka lebar gitu Dan lebih mudah Dan dibayari kan? Dibayari kan? Iya lah dibayari Dibayari dan dibayar Dibayar Dan tetap digaji maksudnya Tetap digaji loh Ada sekolah ke Amerika Tiap bulannya tetap digaji Tiap bulannya tetap digaji Tiap bikin bisa lihat konser Ya kan? Iya Persemesternya juga dibayar Gaji Dan boleh bawa keluarga ya? Boleh 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 kan? Boleh cari keluarga disana juga? Ya boleh Mbak Ria ya Boleh Dan mau S3 di Arab Luar dalam 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 Puat Buat Aku Kerja di BI itu Untuk Program Tugas Belajar Kalau kan Masuk Fresh graduate S1 Nanti Diiming Iming Dari Dari Teman-teman juga Dari Teman-teman Yang udah Oh, kehidupan di tamun juga? Oh, kehidupan di tamun juga? Oh, kehidupan cuma di gaji saja? Enggak, kehidupan juga di tamun juga. Dan itu terbukti ya, maksudnya? Banyak, banyak. Banyak, banyak contohnya. Kayak di sini mungkin ada Mbak Ijang, yang sudah pernah tugas belajar ya? Mbak Ijang. Enggak tahu juga ada siapa, kan? Maksudnya, ada orang-orang yang sudah belajar. Ada orang-orang yang dari Amerika ya, Mbak Ijang? Banyaklah pendahuluk, pendahuluk. Oh, Inggris. Ada yang sekolah di Amerika, ada yang sekolah di Inggris. Pulang ke Inggris, langsung inflasi kan? Enggak, enggak. Tapi emang keren banget ya teman-teman PCFM ini yang salah satunya juga. Di kondisi sekarang ini yang bisa menjaga nilai inflasi tetap terjaga ya teman-teman PCFM? Teman-teman mereka ini. Kita cuma menjaga, teman-teman ini sehat saja. Kita jaga teman-teman ini sehat dan happy-happy lah. Iya. Nah, oke. Jadi, kalau menurut pengalaman Mas Ramda ini kan ya. Sama Maria dong. Enggak, maksudnya dari Mas Ramda dulu. Oke. Itu kalau, ada gak momen-momen yang bikin haru? Atau, ya momen-momen yang gak bisa dilupakan lah dari rekormenasi itu. Oh iya. Jadi, kalau dari rekormen BI ini ya, memang kan, yang mengharukan adalah, sebenarnya ini prosesnya bareng dengan, aku bersiapan menikah. Oh. Bersiapan menikah. Oh iya, iya betul-betul. Iya. Nah, jadi memang sebenarnya, aku tuh, menikah, dan hari pertama masuk BI itu cuma 5 hari. Benanya, jadi menikah tanggal 26 Januari, masuk BI nya, hari pertama itu 1 Februari. Jadi, benar bareng. Dan, proses rekormennya, jadinya bareng juga. Nah, yang benar-benar aku ingat adalah, di tahap pertama, tahap pertama ini ceritanya, yang tes TPA ya. Benar-benar yang, setelah administrasi TPA, itu bareng dengan, jadwal, pre-wedding waktu itu. Waduh, pre-wedding. Jadi, harinya tuh, tanggalnya sama. Harinya sama, range-nya, harinya tuh sama, dan aku pre-weddingnya, di luar Jawa. Nah, jadi waktu itu tuh, aku benar-benar pasrah ya, berserah pada ilahi. Wih. Serah pada ilahi, jadi, Ya Allah, kalau memang ini rejeki, ya, Insya Allah bisa lah, pasti akan ada jalan. Tapi kalau misalnya, ya memang ini bukan rejekiku, dan rejeki, calon keluarga ku nanti, iya, ya sudah lah, berarti mungkin, di sini ada yang lain gitu. Eh, ternyata ya, jadi, dapet jadwal yang pertama itu, TPA-nya adalah, hari minggu, dan sore. Sedangkan aku pulangnya, di hari minggu itu juga, dan flight ku siang. Jadi, flight ku langsung, begitu tahu, langsung dimajukan jadi pagi. Oh. Langsung dimajukan pagi, Alhamdulillah masih ada flight waktu itu. Terus, dan, kekejar, jadi masih bisa ikut tes. Dan akhirnya, Alhamdulillah terus berlanjut. Lanjut. Sampai akhirnya keterima. Jadi, sejak itu tuh aku, apa ya, ke diri sendiri, jadi, ya Allah ternyata memang, kalau memang sudah rezeki, kalau kita justru berpasrah kepada Allah, kita, ya udah, nothing to lose lah ya gitu ya. Ternyata malah, kita malah dikasih gitu. Nah, ada kata pepatah kan, istri, istri membawa rezeki. Istri membawa rezeki. Istri Mas Randa membawa rezeki. Waktu di Jab Kabul kan enggak, saya terima nikahnya bang Indonesia gitu. Enggak. 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 Kepikiran BI, BI terus. Tapi wakilnya waktu itu, Pak Peri Merzio. Pak Peri Merzio. Apanya itu? Wakilnya nikahnya? Wali. Wakil. Wakil rektor. Wakil murid. Kalau Mbak Ria sendiri? Momen haru ya? Momen haru, Momen spesial gitu. Sebenarnya ada banyak sih. Momen haru dan senang gitu ya, waktu rekrutmen. dan long the way PCPM juga. Itu aku yang paling keingat adalah terakhir waktu pengumuman penempatan. Hush. Ketik serp tadi ya? Iya, di malam itu 31 Desember 2021. Enggak usah dinyanyi. Oh, tahun baru. Dalam tahun baru. Sendiri ya? Enggak sama Doi. Enggak dong. Tetep loh, tetep loh. Tetep sama Doi. Tanya gini, PCPM ini ditempatkan di seluruh Indonesia kan? Iya. Skalanya nasional. Harus siap. Harus bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Plus BI program BI Beijing juga. Yang di BI Beijing, penempatan BI New York. Kalau belum ada ya? Kalau belum ada ya? Kalau belum ada. Jadi seluruh Indonesia ya? Betul. Jadi itu kan pasti deg-degan banget kan ya. Jadi kayak lu dimana ini. Sedangkan, Keluarga ku, khususnya abiku, itu sedang sakit waktu itu. Jadi di malam itu. Serem, serem. Sedang sakit. Dan aku emang harus ke rumah gitu. Harus balik. Waktu itu posisinya di Jakarta. Terus masuk rumah sakit. Akhirnya kita video call. Kayak, Sakitnya agak parah juga gitu. Kita video call. Aku sambil nangis juga waktu itu. Minta doa dari situ. Semoga nanti penempatannya gak jauh-jauh lah. Jauh-jauh. Aku gak berharap juga di Jawa Timur. Pokoknya di Jawa lah ya. InsyaAllah. Jawa aja Alhamdulillah lah. Jawa aja Alhamdulillah. Dan Alhamdulillahnya, penempatan aku di Jawa Timur. Waduh. Jadi, momennya itu seneng. Plus sedih juga. Waktu itu. Tapi masih ada. Sesama. Iya. Saya kebakso sana. Kamu cari kesempatan selalu ya. Aduh. Yang episode kemarin gimana? Sudah selesai? Enggak. Sama seberam itu? Bukan ya? Bukan. Bukan. Oke. Kalau boleh tahu nih. Selain jalur PJPM. Jalur-jalurnya untuk. Jadi PGP itu apa, Joe? Selain PJPM. Jadi kalau selain PJPM ya. Ya mungkin Mas. Ada sama. Iya. Iya. Kalau yang itu kan ditanyain. Ada beberapa. Tapi kayaknya kalau yang saya tahu ada tiga. Yang utama. Jadi ada PJPM. Yang kedua ada PJS. PCS. Calon Staff. Yang ketiga adalah. MLE. Jadi. MLE. Multi Level Entry. Jadi MLE ini biasanya udah experience. Pro hire lah. Silahkan juga pro hire. Nah untuk yang PJS mungkin. Dari Mas Adam dan Mas Dewa silahkan. Jadi gini. Jadi gini. Kita narsumnya sekarang. Iya. Sekarang. Dijelaskan. Kita ini masuk. Jalur spesial. Jalur spesial. Jalur. Kita masuk melalui jalur kasir. Kasir. Kasir Indomaret. Sama Alfamart. Alfamart. Kebetulan waktu itu saya. Supermarket bahasa malah. Gak. 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 Keluarannya hijau. Kalau kita masuk. Lewat jalur kasir. Tapi sekarang udah gak ada kasir. Adanya Pejuang Rupiah. Pejuang Rupiah. Pejuang Rupiah. Betul. Jadi PJP. P. R ya. Hä? Pendidikan challenge. Pejuang Rupiah. Gak. Gak. Belum ada. Belum ada. Untuk bagian kita masih belum ada. W Capital. Belum ada Kak Andi tadi belum ada. Belum ada. Terakhir Mas Adam kan. Terakhir saya di. Tahun 2017, Ehh, 18 apa yah? 18. 18. dan kebetulan rekrutnya itu waktunya cepat banget itu cuma 10 bulan 10 bulan dan 10 bulan on job trainingnya 1 tahun nah kebetulan di jalur kasir ini emang khusus yang dibutuhkan adalah cowok-cowok cowok-cowok aja apalagi kita butuh cewek loh sebenarnya karena kita kerjanya lebih fisik tapi kalau persoalan kayak tes, tpa kesehatannya emang serem sekali sih ada beberapa bagian yang tidak pernah disentuh manusia ternyata disentuh oleh dokter itu ya jadi harus dipersiapkan juga mentalnya gak tau ya apa yang disentuh ya apa yang disentuh ya tapi adalah semua orang punya kok cuma cowok-cowok oke terakhir nih buat mas Ramda mas Ramda sama mbak Ria jadi kebalik nih bisa gak sih semua teman-teman dari kampus lain jurusan terutama jurusan kampus swasta negeri bisa ya masuk ke jalur PCPM atau jalur-jalur yang lain selain PCPM itu IPI bisa jadi memang untuk PCPM itu jurusannya sebenarnya udah ditentukan apa saja tapi tenang aja teman-teman semua bukan cuma ekonomi doang ya jadi bukan cuma ekonomi aja jadi nanti bisa dilihat karena memang tiap tahun kan mungkin ada penyusuhan sedikit-sedikit ya jadi jangan lelaki jurusan-jurusan kayak lain misalnya saya teknik mesin juga bisa gitu karena memang ada slotnya gitu ya tertulis bisa teknik bisa jadi memang jurusannya banyak tapi mungkin gak semua jurusan setiap tahun buka untuk jurusan itu ya betul jadi tinggal dilihat aja tapi untuk jalur PCPM itu setiap tahun kalau gak salah buka ya setahun kadangnya buka 3 tahun terakhir ini memang tiap tahun ya 3 tahun terakhir ini tiap tahun tapi sebenarnya gak ada aturan tertulis atau apa yang menyatakan bahwa dia akan buka tiap tahun tapi kebetulan 3 tahun ini buka terus buka terus ya jadi tetep pantengin website-nya bank indonesia bi.co.id atau di instagram bank underscore indonesia underscore jatim itu informasinya insya Allah lengkap kalau admin yang tidak lupa report ya kalau admin yang kerja kalau admin yang kerja kalau admin yang males ya gitu lah admin yang belakang ketawa-ketawa amin yang ketawa-ketawa amin ini komentar ini men oke deh mas tangga mbak Ria terima kasih terima kasih saya ini udah nemenin kita di podcast bijak ini semoga insight-insightnya tadi yang diberikan sebagai masukan teman-teman khususnya yang baru lulus nih baru lulus jadi mungkin ada yang sudah berpengalaman sudah usia yang di luar jalur PCPM masih ada pro hire juga ya kan apa setelah tadi MLE MLE level entry jangan berkecil hati juga tetap semangat tetap semangat dan dijaga IPK-nya jangan seperti teman-teman saya iya jangan seperti saya gak bisa dibuka disini jangan jangan malu dong malu dong ada bukti digital oke sekian dulu sekian dulu dari kita Dorembes ada Adam Chris dan Dewo Bifes kita kembali lagi di episode berikutnya di podcast bijak bijak tim beri makna lembira dan 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 dan